selamat datang di channel Putra Ritoyan pada kesempatan ini kita akan kembali belajar masih menggunakan aplikasi PHP Red Studio dimana dalam hal ini versi yang saya gunakan adalah versi klasik versi 2.7.3 dan untuk teman-teman yang baru menyaksikan video ini dan baru belajar aplikasi PHP Red saya sarankan untuk menggunakan webserver exam dan versinya seperti yang saya gunakan saat ini ini versi 3.2.4 dan versi ini sangat support atau mendukung PHP Red Studio Classic Edition jadi kalau teman-teman misalkan menggunakan versi webserver PHP 8 itu sangat tidak mendukung dan akan banyak sekali kendala yang teman-teman hadapi nah saya sarankan untuk menggunakan versi exam atau webserver yang mendukung PHP 7 seperti yang saat ini saya gunakan baik kita lanjutkan ya nah pada kesempatan ini saya akan mengajarkan bagaimana menggabungkan dua halaman menjadi satu halaman nah sebagai contoh misalkan di halaman ini ya saya menggunakan project yang sudah ada misalkan saya akan menggabungkan halaman list page dan halaman 8 page jadi dalam satu halaman nah kalau seperti ini kan terpisah antara halaman tambah data surat dan halaman list surat nah caranya cukup mudah silakan teman-teman pilih page design menu page design ya nah kemudian di bagian select page ini kita arahkan di halaman data surat list nah sebagai contoh kan disini saya menggunakan data surat ya kalau misalkan teman-teman menggunakan contoh data yang lain pastikan untuk pilihan yang pertama itu kita gunakan yang list nah ini kita klik di bagian list ya nah sekarang di bagian page component and width guide ini teman-teman scroll ke bawah lalu pilih pilih subpax nah ini ya subpax nah kemudian kita cari data yang sesuai nah ini kan adalah data surat berarti tabel yang kita pilih adalah data surat nah karena data surat listnya sudah ada maka kita dapat memilih tampilan yang lain atau data yang lain nah seperti yang saya katakan tadi saya akan menggabungkan halaman add page ya atau tambah data nah jadi kita pilih saja bagian yang ini bagian yang add ya nah ini kita tahan lalu kita drag kita pindahkan ke sini nah jika berada di bawah ini tinggal kita pindahkan ke atas ya klik kanan lalu pilih move up nah jadi dia berada di bawah nah selanjutnya pilih preview nah teman-teman bisa perhatikan sekarang tampilannya sudah jadi satu kesatuan dengan list page nya ya nah biar lebih jelas saya akan tampilkan di browser saja nah seperti ini nah cara ini ini cukup mudah teman-teman bisa praktekkan langsung di project nya masing-masing kemudian materi kedua ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman juga ya bagaimana cara menghilangkan atau mengganti halaman page footer pada php rate nah sebenarnya materi ini sudah sering saya sampaikan atau sudah sering saya jelaskan tapi tidak ada salahnya saya sampaikan kembali nah di dalam video ini ada dua cara sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan footer yang ada di bawah ini ya di bawah project kita nah cara yang pertama kita bisa menggunakan pilihan pada global setting di php rate nya nah contohnya seperti ini kita pilih global setting nah kemudian teman-teman perhatikan di bagian sistem default setting nya ini adalah sistem default yang memang sudah ada pada php rate nah disini kita perhatikan di bagian 3 ini ya general setting nah disini kita perhatikan di bagian include page footer nah ini posisinya adalah true nah ini kalau kita non aktifkan menjadi false lalu kita pilih ok lalu kita reload change nah kita perhatikan ya sekarang footer nya sudah hilang nah kita lihat di browser ya nah di browser juga hilang ya nah ini cara yang pertama kemudian untuk cara yang kedua itu kita kita langsung ke project explorer ya nah karena tadi kita sudah melakukan pengaturan di global setting untuk footer nya maka footer nya secara otomatis tidak ada ya nah ini harus kita kembalikan ke awal dulu kalau kita mau menggunakan cara yang kedua ini oke di bagian general setting nya kita kembalikan dulu ya include page footer nya menjadi true oke kita preview dulu nah sekarang footer nya sudah kembali ya nah kalau misalkan kita ingin menggunakan cara yang kedua kita dapat memilih menu project explorer nah materi ini sudah pernah saya sampaikan ya nah lalu pada bagian project explorer ini pilih folder app ini ya nah lalu pilih view nah kemudian teman-teman pilih folder partial nah di folder partial ini teman-teman pilih file yang namanya app footer dot php di klik saja nah sampai muncul tampilan text editor seperti ini nah misalkan teman-teman ingin mengganti atau menghilangkan beberapa menu teman-teman langsung hapus saja misalkan yang tidak penting ya misalkan seperti menu yang kedua ini dan seterusnya ini kita hapus nah ini kita hapus nah misalkan about ini kita ganti atau kita ubah menjadi tentang setelah itu pilih ok nah ini kita pilih ya saja lalu pilih preview nah sekarang footer yang awalnya itu menunya banyak sekarang menjadi satu nah kalau misalkan kita ingin menghapus semuanya bisa menggunakan cara yang pertama tadi ya nah seperti itu ya cara menghilangkan footer yang berada pada project aplikasi php red nah sampai disini dulu ya materi terkait aplikasi php red bagaimana menggabungkan tampilan ad pack dan list pack dan juga menonaktifkan atau menghilangkan footer di project aplikasi php red nah jika ada pertanyaan dari teman-teman semua silakan tanyakan di kolom komentar atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih selamat menikmati